Musik Pengelolaan daging kurban menjadi daging kalengan sudah jamak di negara-negara maju. Seperti Australia, New Zealand, termasuk Arab Saudi, tempat berkumpulnya hewan kurban para jemaah haji. Namun di Indonesia, kurban kalengan belum terlalu diminati. Kalengan itu nggak begitu suka karena dia momen idul adanya jadi kadang kadarnya berkurang. Karena dia kan kita belum tentu dia langsung begitu kaleng langsung suplai ya. Kadang bisa tentu bulan depan atau belum berikutnya. Kalau sampai saat ini sih saya lebih masih milih yang fresh daging ya mbak ya. Soalnya kalau misalnya yang fresh kan biasanya kita bisa lihat proses pemotongannya gitu. Sudah sesuai sama syariat Islam atau belum. Tapi kan kalau yang daging udah di kaleng kita nggak tahu kan dia gimana cara motongnya. Kaleng itu yang baru. Kenapa? Karena bisa disebarin ke pelosok-pelosok. Kalau yang biasa kan cuma di sini-sini aja. Dia lebih praktis juga sih sebenarnya. Dan juga bisa didistribusiin ke seluruh Indonesia. Dan lebih tahan lama. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai daging kurban kalengan merupakan salah satu ikhtihat atau pembaharuan yang boleh dilakukan selama tak mengubah aspek ritual agama. Aspek ritual itu adalah pinatang ternaknya, sapi, kalau kita di sini, kambing atau domba, motongnya, harus setelah selesai sholat it sampai tanggal 13 maghrib. Kemudian didistribusikan maksimal diambil oleh yang punya sepertiga. Nah itu sisi ritualnya yang nggak boleh dirubah. Sunnah untuk melihat langsung proses penyembelihannya juga bisa ditoleransi demi manfaat yang lebih besar bagi sesama. Jadi apakah diserahkan dalam bentuk uang, kemudian oleh lembaga tadi dibelikan kambing, dipotong di tempat pemotongan, lalu dikalengkan, dikirim, nggak masalah. Yang penting adalah trust, ada kepercayaan kepada lembaga itu. Munculnya ide kurban kalengan semata melihat fakta banyaknya bencana dan perang di berbagai belahan dunia yang memunculkan kaum doa fa baru. Keinginan untuk membantu lebih banyak dan menjangkau yang lebih jauh jadi napas utama kurban kalengan ini. Di Indonesia pun distribusi hewan kurban masih belum merata. Setiap idul kurban, daging yang melimpah selama tiga hari sebagian besar terpusat di kota yang punya perekonomian baik. Padahal dari tahun 2010 hingga 2014 pertemuan kurban di Indonesia naik rata-rata 26 persen. Lebih dari 33 ribu sapi dan 116 ribu kambing dipotong setiap idul adha. Angka ini belum termasuk hewan kurban yang dikelola perorangan. Jumlah semayak ini seharusnya bisa jadi solusi pangan bagi 11 persen warga miskin Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Juga bagi korban bencana alam yang tersebar di titik-titik rawan bencana. Ibadah sejatinya hanya mengharap rido Tuhan dan teknologi membantu menjadikannya bermanfaat optimal bagi yang membutuhkan. Farhana Halid, Niken Sasi melaporkan Tuknet.